Selamat pagi. Kembali lagi di channel Omsinodagamings. Kita udah lama nih gak live ya. Ya, gara-gara lagi banyak kerjaan dan seminggu kemarin tuh link internet gue jaringannya agak kurang bagus ya. Jadi gue cuma males aja kalau tiba-tiba lagi live dan malah diskonek-diskonek ya. Kali ini kita mau live apa ya? Kali ini kita mau live salah satu game. Game buatan Indonesia. Jadi ceritanya adalah kenapa gue mau main game ini adalah karena gue kemarin baru mendapatkan satu game. Kalau kalian yang subscribe channel gue, itu ada, gue baru nampaknya satu game namanya Dave the Diver. Dan itu game yang pixel art ya, jadi gambarnya pixel. Dan dari situ gue pengen, kayaknya gue jatuh cinta ya. Itu cinta terhadap game-game pixel. Jadi kayaknya gue pengen, ah yaudah deh gue coba main game-game pixel. Dan ternyata ada satu game pixel yang pas gue cari di steam adalah game pixel yang reviewnya tuh positif. Kalau di steam itu yang paling bagus, nggak salah apa sih overwhelmingly positif ya. Jadi orang pada suka. Dan ternyata game itu adalah game buatan Indonesia. Judulnya adalah Coffee Talk. Jadi gue pengen coba main gamenya. Gue sempet lihat sih gamenya. Jadi sebenarnya gamenya kita jadi barista dan kita ngobrol-ngobrol aja sama customer kita. Dan kita juga, apa namanya, dan kita juga ngebuat copy gitu. Gue baru pertama kali juga main nih, jadi gue pengen lihat juga gimana sih gameplay-nya. Ini settingan gue udah oke belum ya. Coba gue geser kesini dikit. Oke ini disini kali ya. Sini gak sih, sini gak sih. Oke, oke lah. Kita coba gamenya kayak apa ya. Jadi, Ini adalah game buatan Indonesia ya. Jadi bahasanya bahasa Indonesia semua gitu. Eh, bisa bahasa Inggris juga sih sebenarnya. Cuman gue pengen bahasa Indonesia aja. Dialog otomatis mati. Apa nih? Gue ngerti. Aku setelah apa nih. Aktif. Ketika dialog sudah dibaca. Oke, oke, oke. Oke, resolusi. Oke lah, oke. Kita coba ya. Gue pengen mencoba live yang gamenya berbeda ya. Karena selama ini gue live kan game akhir pekan studio. Mungkin abis ini, abis gue live Coffee Talk ini. Gue mau lanjutin game-gamenya akhir pekan studio. Mungkin Warnet Live kah? Atau Bioskop? Bioskop Simulator? Gue belum tau juga. Mungkin-mungkin Warnet Live ya. Coba-coba. Bang, sudah salam selamat tangan nih Muhammad Fiansen. Sudah salam perpisahan ke para kore. Belum nih, belum. Gue belum melanjutkan Bioskop Simulator lagi ya. Kemarin gue mau lanjutin. Cuman, lanjutin kan pengen live ya. Cuman, gara-gara internet gue lagi jaringannya lagi agak bermasalah. Gue takutnya malah menggaguh gameplay gitu loh. Jadi gue seminggu kemarin tuh agak jarang live. Cuman sekali deh gue kemarin seminggu kemarin. Nah, akhirnya gue mau live lagi nih. Gue pengen mencoba apakah internet gue udah mulai bagus. Tapi gue pengen mencoba game yang berbeda. Mungkin abis ini sih gue pengen mencoba game Bioskop Simulator pengen live lagi. Kita coba-coba. Gue belum pernah mencoba game ini. Tapi, di Steam ratingnya bagus banget. Settle 2020. Game buatan di Indonesia tapi settingnya di Settle. Settle itu di Amerika ya. Kota yang penuh dengan mimpi dan hirup miku. Sebuah masa dimana perang besar antarung. Sebuah masa dimana perang antarbangsa hanya tinggal sejarah. Hah? Perang antarbangsa? Sebuah masa dimana siapun bisa dicintai jadi apasapun. Dan mendapatkan cerita tersebut gagal sebelum bahkan diperjuangkan. Kasihan banget ya. 2020 berarti udah 4 tahun yang lalu ceritanya. Namun ini juga adalah tempat dimana apapun bisa terjadi. Ih, sedang. Oke ya, buatan Indonesia semua ya. Gila, keren. Ih, kok begini sih? Dimana? Ah, bangsa elf. Dimana bangsa elf telah meninggalkan hutan untuk mendikan startup. Ih, keren. Keren banget nih. Parandur keluar dari gue untuk mereka menggerajakan otomotif. Org meninggalkan kapak mereka. Memulai menggunakan komputer untuk memperoleh hidup. Ih, keren. Kok? Gue kira manusia semua ternyata. Ini ada org, ada elf, ada apa? Ada apa? Ada yang hidup. Dan dimana manusia hidup di tengah-tengah mereka. Seperti yang sudah-sudah. Oke. Adalah kota dimana banyak terdapat mimpi dan cerita tentang orang-orang di dalamnya. Jadi ternyata dia ini antarbangsa tuh gue kira antarnegara ya. Ternyata antarras harusnya ya. Antarras elf, org, dwarf, dan manusia. Baik cerita yang terpendam. Namun ada pulau yang bersemayan di balik tembok, bata, kayu, dan kacau. Ih, kuitis banget nih game ini. Jadi tangan sambil diceritakan sambil meminum minuman hangat. Sebelum akhirnya singgah diingatkan orang lain. Ini mirip-mirip Melif ya. Kalau main diskop simulator ini mirip-mirip Melif nih. Kuitis-puitis gitu nih. Di pojok kota terhadap sebuah kafe. Tempat yang berpijar kalah sang surya terbenam. Wih, sedap. Di tempat dimana orang-orang saling berbagi cerita. Dan inilah cerita tentang mereka. Kita coba ya, kita coba ya. Coffee Talk. Keren ya, game Indonesia ini ceritanya keren juga ya. Selasa 27 September 2020. Selamat datang, oh ternyata kau. Pria. Bagaimana kadang malam ini? Tenang, seperti biasa. Ada masalah sedikit sih. Ada apa? Masuk barangnya bukan salahan. Jadi hari ini barang-barangnya banyak yang kurang. Wah, sial banget. Jangan khawatir. Kakak enak ya, game bahasa Indonesia. Gue kalau game bahasa Indonesia itu kalau lagi live enak ngebacainnya gitu. Kalau lagi main game bahasa Indonesia itu usah nge-translate-translate ya. Aku masih bisa menyediakan kafe yang kau butuhkan itu. Baguslah kalau begitu. Ya sudah, aku bersiapkan misinya dulu. Lagipula, kau pengutaman datang. Kayaknya jadi balista enak juga ya. Aku kan penulis bukan editor. Jadi aku terbiasa mencari sesuatu dengan santai. Buntu ide lagi. Saya apa? Nggak salah. Habis dan katulis sekarang. Nunggu cari aku nggak? Bet, apa itu? Apa nih? Handphone, handphone. Kan? Ah. Maaf, sebentar. Mesinnya sudah siap. Kamu akan sepertinya terima shotnya sekarang. Bang, suara abangnya kecil. Kecil ya, kecil ya. Bentar ya, bentar ya. Gue lagi live TikTok juga katanya suaranya kecil. Kecil banget ya suaranya ya? Halo, halo? Masih kecil kah? Masih kecil kah? Halo, 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 halo. Semoga udah gede ya. Kalau TikTok mah nggak kecil kayak suara gue ya? So, cek. Halo, halo, halo. Nggak kok, nggak kok. Aman, 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 aman. Iya, tolong ya. Kalau kamu cara buatnya, cek hapimu saja ya. Ngomong-ngomong hapimu itu Espresso Trip Show. Oke, wall. Kita sudah jadi bikin kopi juga. Dasar. Katanya bisa cek di sini. Brewpad. Ini kah? Ini kah? Espresso. Espresso. Kopi, kopi, kopi. Lebih gelap. Caranya gimana? Caranya gimana, bos? Kopi, kopi, kopi. Kopi, kopi, kopi. Dasar-dasarnya apa? Ini mah caranya ini? Ini mah caranya? Ini mah caranya? Aku butuhkan Trip Trip Shot itu. Oke, caranya kopi. Oke. Apalagi kopi ya? Kopi tiga kali ya? Kopi lagi. Coba ya, coba ya. Buat. Ish, keren ya. Masa-masa jadi barisan. Barisan online. Serahkan. Sajikan, sajikan. Gila ini kopi. Secakir espresso. Espresso triple shot. Spesial sesuatu pelangganku malam ini. Kasih rambat gue. Malam-malam cuma satu pelanggannya. Masih kecil. Aduh, gimana ya? Bentar ya, bentar ya. Bentar, bentar. TikTok gue nih agak. Katanya suaranya masih kecil. Ini udah paling gede nih, padahal nih. Test, cek, cek, cek. Udah paling gede nih, udah paling gede. Ntar malah ini. Cek, test, 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 test. Cek, 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 cek. Gue gede nih. Ini udah paling gede nih, udah paling gede. Oke. Udah ya. Udah paling gede nih. Ntar coba gue ulik-ulik lagi deh. Kalau ternyata masih kecil ya. Mulai, 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 mulai. Lanjut, lanjut, lanjut. Inilah yang kebutuhan katanya. Oke lah. Ngomong, ngomong. Sambil apa kita lihat tadi? Aduh, kenapa nih? Kau merencanakan sesuatu. Iya, itu. Bukannya aku gak suka menulis cerita untuk koran ya. Tapi sepertinya aku sepuluhkan sesuatu yang lebih besar. Seperti menulis novel. Betul. Dengan yang mudah banget waktu mencerita perencana. Sedangkan aku masih punya pekerjaan. Iya sih, benar ya. Bisa-bisa otomatis aja gak sih? Otomatis, otomatis ya. Itu yang seharusnya aku pertimbangkan. Apa maksudmu? Kau mau tau meet me feeling whisper? GRA media kan? Iya. Mereka jadi dalam penerita-penerita usaha senegara. Wih, keren. Cisah, aku ambil. Oke. Bioskop simulator abang dihapus masih ada bang? Masih ada, masih ada. Tenang. Belum gue hapus. Gue kan belum gue tamati, bioskop simulator. Masih ada kok masih ada? Belum gue hapus, belum gue hapus. Tenang, tenang, tenang. Nah, karena lagi main game lain aja. Apa yang kau maksud dengan kesempatan? Ya, aku betul-betul salah satu orang penting di lift. Jadi, terus aja aku menawarkan ide menulis buku itu. Intinya dia adalah penulis ya. Tapi dia biasanya menulis buat... Biasanya menulis koran apa-apa ya tadi ya. Terus sekarang, dia ingin menulis novel katanya guys. Yang menulis aja kau. Iya, iya, aku tau itu bodoh banget. Lalu, bagaimana tanggapannya? Untungnya, dia sudah pernah melihat cerpen. Oh, untungannya menulis cerpen. Menulis cerpen awal. Terus sekarang kita mau menulis novel katanya. Oh, dia harus menyelesaikan draft novel dalam satu bulan. Gila. Sebenarnya kalau dari penulis buku itu, banyak-banyak ya. Oh, tapi dia harus diam-diam menulis novel. Ih, seru juga ya. Sudah tamat. Apa sudah tamat? Sun Quest terpanjang si Rayal. Oh, belum lah. Gua sih belum ya. Itu Rayal banyak banget mintanya. Dan dekorannya masih gak terkejar. Dan kalau bosku tahu, aku mungkin bakal dipecat. Waduh. Ya, sudah masih ada satu bulan untuk menyelesaikan draft. Ya, iya, cerita. Itu cerita minggu lalu. Sudah aku bilang jangan melihatku gak harus. Gimana? Muka kita gak kelihatan. Katanya jangan melihatku begitu. Katanya, gue gak kelihatan. Aku sampai nulis tau. Boleh aku lihat? Oke. Jadi pada intinya adalah, dia adalah seorang penulis cerpen mau nulis novel. Tapi game ini, ini banget ya. Santai banget ya. Chill banget ya. Rencana yang bagus. Kalau kau bisa melakukannya. Iya, iya. Kamu gak perlu diseskituin. Sebabnya aku disini hari ini. Aku bisa mendapatkan inspirasi. Yang sudah mencerpaian terbaikku disini tahu. Begitu kasih kerana teman-teman berguna. Oh, sepertinya ada yang datang. Wah, kita ada customer lagi. Mantap. Jadi bukan customer sesuatu. Wih, kok punya tanduk? Siapa ini? Apa ini? Tadi ada apa aja sih bangsa? Ada org ya? Ada org, ada elf, ada dua orf. Ini apa? Ini apa nih? Hai. Halo. Selamat malam. Mau nilai disini, Nona? Cik. Iya. Tapi aku belum tahu wabesan apa. Apa yang kau rekomendasikan? Apa ya? Tergantung buat Nona sekarang. Aku hanya mau bertemu pacaranku disini. Oke, baik. Dan itu juga sepanjang malam. Jadi apapun selain kopi. Hah? Kita kopi tong. Pas dengan cuaca sekarang. Oh, iya bener aja ya. Ah, iya, iya. Itu juga coklat juga ya? Nah, kita kesini. Apapun dengan coklat ya? Apapun dengan coklat. Apa-apa? Resep kita apa? Green tea latte kah? Bukan. Coklat pahit. Cappuccino. Kopi susu. Oh, nih. Ini aja nih. Coklat pahit. Coklat, 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 coklat. Coklat, coklat, coklat. Buat. Seru, seru, seru. Kalau saya mah resmi tamat side quest terpanjang si Rayal, bang. Iya, gue males nih. Kayak ngerjainnya. Panjang banget. Banyak banget maunya si Rayal. Itu dapet apa sih? Ceritanya kalau Rayal itu. Kalau kita udah selesai side questnya Rayal, dapet apa? Cajikan. Coklat, coklat. Coklat pahit banget. Gak pake gula. Gak pake gula, Nona. Saya ingin nama coklat untuk Anda. Namanya siapa? Tanya dong namanya. Hangatnya. Jadi Nona sudah menuju pacar Nona? Iya, saatnya sudah sebentar lagi sampai. Lihat dirimu. Dari gak ada pelanggan sampai bisa ada tiga dalam satu malam. Iya lah. Bagus dong. Bagus dong. Mungkin si Bang Ani menguji kesabaran, Bang. Iya, bener sih. Tapi dapet apa sih? Dapet apa sih? Kalau tamat gitu loh. Itu worth it gak? Kalau kita ngerjain quest Rayal. Aku pikir tempatnya akan lebih ramai. Ini sepertinya cafe yang masih buka sampai lewat tengah malam. Udah tengah malam ceritanya, guys. Ini sepertinya cafe yang masih buka sampai lewat tengah malam. Tentu sepi. Dikatain kita. Begitu ya. Aneh juga sih emang. Coffee shop buka sampai tengah malam jarang-jarang sih. Di Indonesia jarang ya. Gak tau ya kalau di luar gitu. Kan ceritanya di luar negeri. Apakah bang usia segi bisnis kalau hanya buka di malam hari? Tentu tidak. Ditawai. Sial. Tiap sepertinya dia bilang. Lalu kenapa? Wah gak internet gue mulai-mulai lagi nih. Lalu kenapa? Karena saya suka melakukannya. Dan selalu ada yang ingin minuman hangat di waktu seperti ini. Ih sedap. Dapet film bintang 5 tapi kalau ngeri 20 kristal, Bang. Oh gitu. Bintang 5 lah gitu. Gue udah punya bintang 6 filmnya. Maaf sebelumnya tapi aku mau tanya. Bagaimana kau bisa bertahan menjalankan kafe dengan cara seperti ini? Mbak Ben. Live di mana aja Bang? Live di TikTok sama live di YouTube. Di YouTube nama channelnya sama ya. Om Sinoda Gaming. Jadi kalau mau nonton di YouTube boleh. Nonton di TikTok juga boleh. Benang kau bisa bertahan menjalankan kafe dengan cara seperti ini? Itu rahasia. Om Sinoda ini orang kaya. Amin. 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 Oh iya. Dia hanya belum diberikan. Dan iyalah. Kayaknya orang kaya doang gak sih ngejalanin bisnis kayak. Yang penting punya bisnis aja gitu. Untuk nguruh gimana nanti aja ya gak sih? Jangan khawatir Om Sinoda bisa mengatasinya. Aku yakin kafe ini tidak ngebangkrut teman-teman. Iyalah. Iyalah. Tenang. 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 Gue kaya. Gue kaya. Jadi tetap ada tempat aneh. Jadi tetap ada tempat aneh yang ternang untuk tanggung di malam hari. Kerennya tempat aneh gitu. Tunggu setelah kalau begitu. Berarti harusnya datang ke sini. Lebih tepatnya gak ada tempatan yang bisa kudatangin. Oke. Dan Indonesia menurutnya dengan baik pada malam hari di kafe. Jadi memang gak banyak pilihan. Jadi ngobrol mereka. Ah benar juga. Dia pernah sedang jago loh. Iya. Nona bisa temukan beratusan di Evening Whisper. Harusnya ya. Ini kan game Indonesia. Tapi. Eh tapi karena settingannya di Seattle ya. Harusnya nama koran-nama koran Indonesia juga gak sih? Tapi karena settingnya di Seattle jadi gak ini ya. Dia melah-wah menarik sekali. Cita seperti apa yang kau tulis. Cita tentang orang-orang di kota. Cita yang personal menarik aneh. Aku juga menurut pen disana. Ini tak di uninstall simulator yang saya punya lagi Max Renting Bioskop Bang. Hah? Ini tak di uninstall Bioskop Simulator yang punya saya. Lagi Max Renting Bioskop. Maksudnya udah di uninstall ininya. Bioskop Simulatornya. Aku suka karena fiksi katanya. Terima kasih sebagai besar aku yang menulisnya. Tapi tidak semua. Itu hebat sekali. Lalu. Apa kau disini untuk menulis cerita baru? Seharusnya. Tapi aku bahkan gak tau menulis apa. Aduh. Memang sering begitu kali ya penulisnya. Sering setak-setak gitu ya. Sering harus mencari inspirasi. Oh ini pacarnya ini. Pacarnya ini. Tuh pacarnya gak punya tanduk. Sampai datang. Eh salah pencet. Sorry sorry. Salah bro. Salah salah. Salah datang. Hai. Maaf ya jadi membuat memenuh. Kok pacarnya gak punya tanduk tapi kupingnya gini ya. Apa ini beda aras ya? Aku tuh mengurus dengan orang baik ini. Hai. Halo. Pesan sesuatu. Pesan dong. Lu datang ngongkrong dong. Coba kejutkan aku. Apa lagi kejutkan aku? Ya aku gak tau mau pesan apa. Ini misalnya apa yang anda sukai? Pahit yang bisa bikin melek ditambah susu. Oh tolong buatkan latte art. Ih. Keren nih bisa bikin latte art nih. Latte art gimana cara dia bikinnya? Berarti apa? Pahit yang bisa bikin melek ditambah susu. Berarti kopi susu. Eh cafe latte ya kan? Ini opsi tomodacil. Oh. Oh ini titik teman kita ya Freya. Oh oke. Georgie. Teman. Teman dekat. Polisi cuy. Departemen polisian. Gala. Gala. Gala ini siapa? Ya bang. Tadi diuninstall bang. Lagi berusaha-berusaha max renting. Mau upgrade semua peralatan. Oh. Oke 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 oke. Kayaknya bakal ada update lagi gak sih? Biskor Simulator feeling gue bakal ada lagi sih. Apa bang Andi lagi mau bikin game baru ya? Gala oke oke oke. Eh. Pahit bikin melek ditambah susu. Oke berarti apa? Cafe latte lah ya. Aduh. Tapi ada cappuccino. Apa dong? Apa ya? Apa ya? Taruh-taruh. Halus guys. Ngobrol-ngobrol deh. Ternyata game-nya ngobrol mulu. Bikin halus. Apa ya? Pahit. Bikin melek. Ditambah susu. Ada dua nih. Ada cafe latte. Ada cappuccino. Dan tolong buatkan latte art. Kayaknya cappuccino gak sih? Yang punya latte art. Pahit sih. Cafe latte tuh pahit gak sih? Kopi susu-susu. Kayaknya cappuccino gak sih? Cappuccino ada ya? Cappuccino ya? Cappuccino ya? Kopi. 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 Susu. Nah. Buat, buat, buat. Latte artnya cara bikinnya gimana? Latte artnya. Ih, sedap. Jadi pengen punya coffee shop gak sih? Latte art. Oh, ini, ini. Latte art nih. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Tuang susu. Hah? Gimana caranya? Mengetsa. Balikan. Hah? Gimana sih? Tuang susu? Gimana? Gimana? Gimana ya? Gini kah? Oh, gini. Lala, lala, lala. Bentar, bentar, bentar. Ulang, 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 ulang. Gimana caranya? Tuang susu? Gimana caranya gak sih? Tuang susu? Tuan sketsa? Oh, gitu. Oh, iya. Ngerti, 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 ngerti. Ulang, 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 ulang. Gimana sih? Gue kurang artistik nih gue nih. Gimana ya? Gimana ya? Gini, gini. Set. Aduh, kurang artistik nih cuy. Kita tulis nama kita ya. Om. Jelek banget cuy. Ulang, 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 ulang. Gini, gini. Gue tau caranya. Set, 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 set. Apa, apa nih? Apa nih? Apa nih? Sketsa? Se, gila. Apa lagi nih? Udahlah. Apa sih caranya gimana sih? Ulang, 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 ulang. Maaf ya, Pak. Agak lama ya, Pak. Gimana sih caranya? Biasanya gini ya? Gini. Gini. Ya, gak, ya, gak, ya. Gini. Aduh, orang arti gue. Gini, gini, gak sih? Set, 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 set. Gila. Nah, ngerti, gue ngerti dalam asal aja lah ya. Apalagi nih. Api, ceritanya api, api. Negara api, negara api. Sajikan, sajikan. Apa sih ini sebenernya? Aduh, aduh, aduh. Ini pesanan anda. Hah, ini aku sebut dengan LTE AR. Lucu aja. Gimana cara memikirkan ini? Gak ada ini sih? Gak ada. Dia tuh gak ada, LTE ART-nya gak ada ini ya? Apa sih? Gak ada template-nya gitu ya? Sempurna. Ih, sempurna. Gapapa. Yang penting enak. Yang penting enak. Yang penting enak. Gak apa sih? Jadi, tadi aku masih dikerjaan. Lo tiba-tiba hujan. Ah, bohong nih. Bokis nih. Ini cowoknya nih. Jadi ada apa? Belis namanya. Aku tadi teman-tiba obrolan mereka. Oh iya, aku belum mengalahkan diri. Aku Belis. Oh, Belis kayak nama ini. Nama minuman ya. Desainer Lepas. Oh. Pelatah 10 Agustus. Dan lepas. Yang kemarin satu pumpkin spice. Apa sih? Lagu. Oh, itu band ya. Setaga tidak sopan sekali aku. Aku juga mengenakan diri. Nama ku Lua. Lua, 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 Lua. Apa Lua? Lua, Lua. Lua, Lua. Lua Beast Dev Lead Discovery. Wih, keren banget. Beast Dev Lead ya. Coba tinggal yang satu. Desainer Lepas nih. Wah, ini calon-calonnya nih. Yang satu, karirnya bagus. Yang ini cuma freelancer doang. Hai, aku Freya. Senang bertemu kalian. Saya Om Sinoda. Iy, keren, keren, keren. Jadi punya coffee shop gak sih? Hey, tahu tidak kalau Freya ada penulis Lepas di Evening Whisper? Benar kan? Aku pernah bekerja untuk mereka beberapa kali dulu. Tanya. Oh, kerja apa? Aku di Center Illustrator Lepas. Aku mau buat beberapa karikatur dan infografi untuk koran itu. Kalau begitu, kamu pasti kontak dengan Steve. Yap, dia pernah kerja yang oke. Masa sih? Ya, gak percaya gitu nih. Sebenarnya enggak juga. Terus ada yang lain yang lebih parah. Jauh lebih parah. Ya, aku bersyukur dari tempat-temannya desain. Aku sih enggak bakal sama kerja bareng dia. Ayolah, dia memang agak keras. Tapi bukan yang paling parah. Tentu saja. Seberapun buruknya seorang, akan salah dia lebih buruk. Iya, betul, betul, betul. Bagaimana kalau bisa melalui pelanggan reseh di sini? Bagaimana kalau biasa menghadapi pelanggan reseh di sini? Ya, seperti itu biasanya memabuknya sartu penjahat. Mabuk atau penjahat yang kering juga ya. Karena itu buruk sekali. Tidak mereka mulai untuk dihadapi. Itu karena aku minta melalui tangan untuk meninju. Oh, di sini bisa game berantem juga nih. Tapi tidak sebaiknya mulai untuk buat kopi. Terima kasih. Aku anggap itu bujian. Sama-sama. Ngomong-ngomong aku harus mulai menulis. Iya sih, selamat, selamat, selamat. Nanti gak lantan kalian. Oke. Di tangan barista yang ramai ini. Ih, sedap. Bagaimana kau akan menulis? Oh, enggak jauh. Di situ, meja yang ada di pojokan itu. Oh, mojok dia. Mojok, mojok. Selamat senang-senang. Akan kucoba. Ya, disuruh kerja, selamat senang-senang ya. Gimana ya? Semoga berhasil. Terima kasih. Cabut ya, cabut ya. Cabut ya. Cabut ya. Apa kita tunggu saja? Dia pengen ini, pengen mojok juga nih. Si Freya tuh kurang poka ya. Dia kan lagi pacaran nih. Masa yang pojok-pojok diambil sama dia sih? Gak usah di sini saja. Oke. Jadi bagaimana harimu? Baik-baik saja. Di kantor juga biasa aja. Oh, enggak. Ini ringan-ringan ngobrol aja nih. Mood boss gue sedang baik nih. Bagus dong. Kira-kira boss gue selalu ceria. Memang. Tapi hari ini dia lebih ceria dari biasanya. Oke. Ada masalah dari dengan klien-kliennya sekarang? Ya, saya tentu menyebalkan sekali. Meme tentang klien-klien yang menyebalkan. Oh, ini harusnya seperti itu. Ih, suara apa tuh? Suara apa itu? Kok bisa bintang dia saja? Oh, lagunya jadi kayak gitu. Bisa kan ini lagu gak sih? Kayaknya bisa deh. Shuffle, shuffle. Oh, ini nih. Coba-coba ya. Jadi kan nih lagi nonton orang pacaran nih. Lagunya apa? Thousand years? Thousand years kayak apa? Kurang-kurang. Kurang ya, kurang ya. Kita harus cari back sound-nya buat lagi orang pacaran nih. Dia kan minum coklat. Aduh, gak ade. Gak ade. Lasko, Lasko. Di Mali. Little sweet. Ini, ini. Ini aja, ini. 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 Bagiannya mau dapat kalian menyebalkan. Oh, begitu. Bagiannya mau dapat kalian menyebalkan. Ya, gak perlu ditinju. Saya nyata sendiri. Tapi tidak boleh menyebalkan air. Itu pelajaran yang baik. Iya, bener-bener. Kita gak boleh ini ya. Kita gak boleh ngomong air ke orang ya. Wah, ada telepon, ada telepon. Lalu tengah malam siapa telepon. Wah, mencurigakan di luar nih. Oh, retuannya. Kenapa nih, kenapa nih. Kayaknya mereka nih beda rase ya. Mungkin yang ini elf kayaknya. Kalau liat dari kupingnya ya. Yang ini gue gak tau nih. Mungkin ini ork ya, kali. Ork atau duar. Aduh. Jangan-jangan nih. Aku gak disetuju sama orang tuanya nih. Oh, iya. Bener tuh. Siapun secaulnya seorang. Oh, bener. Ini bukan elf. Mungkin orang tuanya gak suka sama elf ya. Ini apa? Dia apa? Begitu kata mereka. Kamu bagaimana? Kurang lebih sama. Aku tengah dengan ayahku. Karena itu aku tinggal di tempat Faron. Mulai malam ini. Mereka ngusinmu. Aku tidak sampai misalkan. Oh, dia kalau dia apa rasanya ya? Orkel ya? Orkel ya? Gitu keluarga mu. Aku gak tahan. Harus dibagiin dari mereka. Harus detik lagi. Wah, gak boleh gitu ya. Gak boleh gitu ya. Kita gak boleh meninggalkan keluarga ya. Sekesal-kesalnya kita sama keluarga. Kita gak boleh meninggalkan ya. Kalau mereka tangan tahu semalam. Apa? Maafkan aku. Apa dong? Apa dong? Spill dong. Spill dong. Spill dong. Atau tentang bahasa aku mungkin. Lupakan saja. Apa sih? Gue gak suka nih. Orang udah ngobrol gini. Terus kayak so-so-so. Ditahan-tahan gitu. Acehnya sama. Ternyata bagaimana F ada makhluk yang suci. Ternyata yang mortis F. Oh, F immortal. Cetanya di sini. Bagaimana nanti kalau makhluk hidup pelampauimu? Apa? Gak. Oh, berarti F gak mati banget hidongnya. Gak apa-apa. Kalau hidup pelampauiku. Tidak ada F yang mau dengan bahasanya sendiri. Tidak. Kan ada F yang mau dengan bahasanya sendiri. Yang sudah terdiri oleh Sukubus. Oh, Sukubus. Sukubus. Tuh apa sih Sukubus? Bentar, bentar, bentar. Tunggu, 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 tunggu. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Bentar ya, internet gue lagi sinyalnya lagi error lagi nih. Oke, jadi stream status gue lagi pur ya. Jadi kayaknya bakal ada buffer-buffer dikit nih yang di YouTube. Oke, oke. Lanjut ya, lanjut ya, lanjut ya. Yang sudah terdiri oleh Sukubus. Oh, dia itu bangsa Sukubus. Sukubus itu apa sih? Tahu, 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 tahu. Jadi katanya kalau elf, dia nikah sama Sukubus. Terus misalkan ada cerai nih. Nah, gak ada yang mau lagi sama si elf-nya ya. Lalu mereka katakan. Oke, jadi ini ya. Ini cinta yang tidak disetujui oleh orang tua, guys. Akhirnya rumuan kita, gak harus begitu. Wah, mau putus. Aduh, sedih banget nih. Pelanggan pertama gue udah pacaran orang mau putus ya. Aduh. Kok kita, tapi kita tetap mau nonton ya. Ini aneh juga sih. Gue kalau jadi dalam kondisi ini, gue akan cabut sih. Awkward banget gue ngeliatin orang berantem, terus putus. Aduh. Kok dia mau backstreet terus kayaknya? Makanya tidak mau tahu kalau kita masih pacaran. Kita bisa mencoba hubungan seterusnya. Oh, gak sehat nih, gak sehat. Gue jadi cewek, gue tinggalin sih. Iya gak sih? Kita bukan manusia ya. Kita udah bisa tinggal kawin lari. Kawin lari. Oh, internet gue lagi jelek ya. Gue yakinin di YouTube lagi buffering banget nih. Iya gak sih? Oh, excellent. Oh, excellent. Udah bagus. Untuk yang nonton di YouTube, sorry-sorry ya. Kalau buffering atau mungkin agak lambat. Karena jaringan internet gue lagi agak kurang bagus nih. Kita bisa tinggal kawin lari. Tidak mungkin menunggu sebetulnya sampai kita sudah tua. Tanya luang. Oh, beli sebetulnya dari mereka. Ya, ini cowoknya masih maksa banget ya. Aku nanti pinggang keluarga aku kalau perlu. Tidak mungkin. Oh, janganlah. Tak boleh ya, ini geng keluarga ya. Mungkin emang. Ini tidak setuju ya. Istep. Kalau aku bisa, menghidupkan bersama aku rela. Cik. Pret. Pret cowoknya, pret. Sama sekali, gak masalah. Mau buat ini makin susah untuk kita. Mau pergi bersama aku. Tentu saja. Kalau begitu, tidak akan kelepasan lain. Tentu saja kita sudah cocok. Bersalah padaku. Kita bisa melukannya bersama. Ih. Aku sudah berjalan seperti ini sekarang. Iya, lo, tengah malam. Gila, udah habis kerja. Tengah malam. Kopi, terus berantem. Wah, itu udah gak bisa ngomong lagi sih. Cabut lah. Nah, bentar kan. Iya, lo. Dia habis kerja. Sampai dari pagi sampai malam. Terus lo ngomongin. Wah, gila. Masih cabut sih. Maaf, kau jangan sudah dengar masalah kami. Iya sih. Saya salah kita juga sih. Ngapain kita di sini coba. Dengar masalah di sini. Sudah baik cerita di cafe ini. Hanya saya bercerita Anda keberadaan yang baik. Korang juga begitu. Kamu, maa? Saya tidak enggak lah. Kita kan coffee shop. Kita gak punya kebenaran beralkohol ya. Gak boleh, gak boleh. Di sini minumannya halal-hal semua. Halal semua. Kalau begitu, kamu punya minuman yang hangat menyenangkan. Green tea latte. Wih, green tea latte. Boleh, boleh, boleh. Ini kesukaan gue nih, green tea latte nih. Green tea latte, resepnya apa resepnya? Teh hijau, susu, susu. Teh hijau, susu, susu. Apa pakai latte art juga ya? Latte art juga. Iya, kayaknya biasanya begini ya. Ih, pengen green tea latte nih. Enak juga ya. Entap. Latte art dong, latte art. Gimana caranya ya? Balikan tau sih, balikan. Oh, di sini. Sobat, gimana ya? Kita bikin, kita bikin, kita bikin, kita bikin matahari, matahari. Oh, gini cuy, itu, itu. Ih, keren. Aneh banget sih. Nah, ulang, 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 ulang. Eh, salah, 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 salah. Set, set. Eh, tadi caranya gimana ya? Tidak bisa tadi. Gimana sih, biasanya? Gini. Set, 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 set. Set, set, set. Ah, tahulah, begitulah pokoknya ya. Gini, gini, gini. Ini apa sih, bentuknya nih, ceritanya nih? Aduh, gak jelas banget. Kasih baik susu-susunya ya, susu. Apa lagi ini? Ih. Ceritanya gini mulai bentukan gue ya? Dah, gak tau lah apanya lah. Eh, kok batal sih? Gini, gini, gini. Z, 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 z. Ih, jelas. Ini sosok art gitu. Susu-susunya kebanyakan ini. Apa? Kita buat aja, z, 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 z. Ulang, 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 ulang. Bicu gue. Cara gimana sih, guys? Gini, kayak gini. Gini, gak sih? Gini, gak sih? Apa? Gini, gini, gini. Lalu, aku ngerti lah. Sajikan, sajikan, sajikan. Terlalu lama, terlalu lama, terlalu lama. Dia udah menunggu terlalu lama. Silahkan ke belantainya. Ini enak. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah menikah? Saya belum. Apa-apa yang kau cintai? Saya mencintai cafe ini. Dia yang mencintai benda hidup ya. Eh, benda mati ya berarti. Tapi itu pasti aku jauhkan dengan adanya. Aku gak beriksa siapa kau. Dia terlalu semua orang di dunia ini. Kau cintai padanya Cie. Kita tidak bisa memilih, ingin dirinya pada siapa. Bisa kalau kita bisa kelas. Tapi yang ngomong dulu ya. Lalu, cuy. Tere, tere. Minum dulu, minum dulu. Dia cepat juga, cintai barista. Eh, jangan. Bisa kalau kita berusaha kerasatunya. Cidanya itu yang dikatakan oleh ayahku. Dia benar-benar elf yang sok. Oh, disini cintanya elf tuh bangsa yang sok. Tapi elf sepertinya memang begitu. Kami mortalnya sok-elit. Ternyata punya waktu selamanya untuk belajar. Oh, iya benar-benar. Lu punya selamanya. Selamanya tuh menjadi menyebalkan. Sudah, aku harus pergi sekarang. Mungkin aku harus minum sampai pagi. Stress dia, cuy. Masih lama sampai pagi tiba. Lebih banyak waktu untuk minum kalau begitu. Sampai ketemu lagi. Oke. Namanya udah Bailey sih. Bailey tuh kan nama minuman ya. Masalahnya. Sampai ketemu juga non-offrea katanya. Terima kasih. Itu ku kedatangannya kembali. Repeat order dong, repeat order. Loh, gak balik lagi deh. Kenapa di bukanya begitu? Kamu mau ngupik dari pojokan? Iya. Kasian ya mereka. Semoga kalian menurutkan cara untuk tetap bersama. Semoga ya. Ngomong-ngomong aku harus pergi. Aku harus bangun lebih pagi besok. Oke. Sepertinya aku akan ber... Ah, tutup dong, tutup aja. Cepat sekali. Iya. Besok setelah semua bahan-bahan datang, toko akan masuk ke sini. Oh, tadi dibilang bahannya gak sebelum-sempurnya datang ya. Oke, oke. Saya cukup kalau begitu. Kamu kau juga. Bentar ya. Bentar, bentar. Gue lagi ngecek YouTube Studio gue dulu. Ah, masih bagus kok. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Masalah, masalah. Oke. Next day deh, next day, next day. Hati yang galau. Bayangannya membantu menyumbangkan isi hati. Jalan. Apa sih? Oke. Hari kedua ya. Rabu 22 September. Hujan terus ya di kota ini ceritanya. Oh, ini, ini, ini. Virus zombie dari Afrika. Wih, serem banget. Virus zombie ini, ini. 2020 ini jaman-jamannya COVID gak sih? Kendalai distribusi bahan belanja di sejatan berguna dengan restoran lokal. Oh, iya, bener. Wah, iya, ini bener-bener. Tapi, berencana untuk menurutkan pelaturan tersepulang-pelaturan imigrasi ilegal. Wah, kita, bahan belanja kita ini dong. Mulai hari, mulai hari. Siapa nih yang datang potongan? Freya lagi, kan? Ya, Freya lo bosen. Siapa di Belis? Nah, beneran lagi. Malam. Wah, lo bosen lo. Lo molo, lo bosen. Ya ampun. Kau kenapa sih? Dia bisa masuk sementara. Maaf, tapi aku kebingin banget cerita. Cita soal apa, katanya. Oh, dia udah tau menulis apa buat Novela, katanya. Hei, jangan begitu. Aku serius nih. Oke, oke. Beritahu satu. Mungkin cerita tentang apa. Cafe ini. Hah? Apa? Mungkin cerita tentang cafe ini dan orang yang datang ke sini. Oh. Tapi dia nanti nge-spill banyak cerita dong. Yang kayak tadi, ya. Dia jadi kayak lambeturah. Kayak lambeturah dia. Yang bener saja. Iya. Bagaimana kalau aku bilang tidak boleh? Aku gak sedang minta izin. Itu melakukan revisi ke depan orang. Ya kan bener. Aku tahu kok. Aku hanya mau ambil situasi dari tempat ini. Jadi, ini akan dibuat revisi dari apa yang aku dengar. Oke. Internet. Internet gue sedang batuk-batuk lagi, guys. Ada apa ini? Ada apa ini? Bentar ya, bentar ya. Oke. Aman, 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 aman. Yang lama? Terus aja yang lama. Om. Terusnya cukup berbeda loh. Ada contoh yang lebih baik dari itu. Lagipula, aku dikit-lihat sama larang. Untung disangka po-kafe kan. Iya dong. Tapi kamu bisa saja larangku datang ke sini. Oke. Kalau di larang datang. Bercanda. Kayaknya lagi flirting deh. Ini sama si Frey ini. Kamu terimakasih lagi itu pada ulangan setia aku. Lucu sekali. Tapi terimakasih untuk larangku ke sini. Jadi. Aku asal menunggu siapa yang akan datang malam. Oke. Siapa nih? Belanggan kita selanjutnya sih ya? Belanggan kita selanjutnya. Kira-kira cerita apa ya? Wah. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Oh. Ini yang polisi. Georgie. Georgie. Pak Georgie. Hebat. Oh. Dia sering datang nih. Kalau begitu padaku. Wah. Kita kan sedang bertugas. Jadi. Harus formal. Bang. Sekarang seperti biasa. Oh. Bang. Aku ada dengan tugas seorang ini. Oh. Kopi ini. Kopi ini. Kayak espresso. Espresso. Belum semua. Tapi sudah dalam mobil. Aku nyangka misal teh. Oke. Aku suka. Kopi dengan sedikit rasa manis. Betul sekali. Pastikan tidak pakai susu. Oh iya. Karena profil tomo dan jilmu. Semua orang tahu kalau kamu. Lactosa intolerant. Oh. Si Georgie. Ya. Aku misal kopi manis yang sehat ya. Kopi manis yang sehat. Hah? Apa-apa? Resepnya apa? Kopi manis yang sehat. Tapi tidak pakai susu. Hah? Cuma coklat. Eh. Cuma ini doang. Apa? Espresso dong berarti. Ya kan ya kan? Coba-coba-coba. Kita tidak ada lain di sini. Emang dia lactose intolerant ya ceritanya? Tidak ada. Mas bun tuh. Kopi manis yang sehat. Berarti kopi semua ya. Kopi semua. Espresso. Fakes kopi. Kopi. Jahe. Madu. Wah. Tapi memang ada rumusnya. Ada formulanya ya. Kopi manis yang sehat. Ngasih madu nggak sih? Ngasih madu nggak sih? Tapi nggak ada di resep kita. Boleh nggak sih? Kita coba madu-madu. Aneh nggak sih? Aneh nggak sih? Kopi pakai madu. Kopi, kopi. Ya, madu. Kopi, kopi. Madu. Manis sih harus manis. Tapi ini terlalu pahit cuy. Ulang-ulang-ulang. Berarti kopinya sekali aja. Terus madu. Madu lagi nggak sih? Katanya kopi manis yang sehat. Apa? Abis kopi, madu. Jahe. Sehat nggak? Sehat nggak sih? Tapi pahit. Ini pahit. Jadi kayaknya kopi, madu. Madu. Dia pokoknya kopi manis yang sehat. Semoga madu sehat ya. Buat-buat. Soalnya ada sehatnya sih. Ada manisnya juga. Kayak apa rasanya ya? Coba-coba. Enak nggak? Enak nggak? Enak. Kopi manis untuk Anies yang bertugas. Hih! Bener deh. Kita nasep baru kah? Nasep baru kah? Ngomong-ngomong aku sendiri belum pesan apa-apa. Aku mau pelayanan kayak Pak Georgi dong. Mau pesan apa? Memangnya masih bertanyakan. Iya, espresso ya. Satu-satunya espresso. Kopi-kopi-kopi ya. Nggak ada espresso ya. Kopi-kopi-kopi. Gila deh. Baik banget. Minum-minum cuy. Tapi kok nggak ada kombinasinya tadi ya? Kopi madu-madu ya? Eh nggak sih? Espresso itu nggak sih? Kopi-kopi-kopi. Bener. Tomodacil apa nih? Tomodacil nih. Oh, ini toleransi laktosa. Oke. Buat. Espresso nih. Gampang nih. Kopi terus nih. Kopi terus. Langit tak berbintang untuk peri berambut hijau. Ih, helak. Gaya lu om. Aku nggak yakin tadi itu pujian atau bukan. Baik, baik, baik. Ini sempurna. Jadi begini karan di kantor. Nono Freya. Seperti biasa. Aduh mulai ceritanya gini. Buruk. Di sini boleh ngerokok ya. Dia mau buat penjajar riskan dengan bosnya. Ya. Seperti itu. Seperti apa? Bisa mengubah hidup katanya. Dia sangat berbahaya. Oke. Ini yang ia sesali. Tidak terlalu. Kawan-kawan. Ayolah. Apa yang sebenarnya terjadi? Coba kau ceritakan dia. Dia menggunakan jauh-jauh. Jauh-jauh. Jauh-jauh sesuatu. Sesuatu seperti. Menulis novelnya sendiri. Oke. Gapapa dong. Ini harusnya kau naikkan juga. Mau gak boleh. Iya kan? Terima kasih loh. Boleh karena kalian harus Tentu jenis bebas seperti itu. Yang jelas sama sekali belum melambat. Dan aku belum lihat Apa tempat untuk mendarat. Semoga berhasil deh. Jangan khawatir. Dia tidak menghilang ujahannya. Kok belum. Doain. Tapi bisa kau Tengah-tengah dengan coklat segalanya. Terima kasih terus mengingat. Jauh-jauh sesuatu belum tahu soal ini. Tapi novelnya sudah dibengar Di perusahaan Indokami juga. Jadi sebetulnya Saya teknis Aku tampak dari perusahaan itu. Dia bakal kesal Aku tahu soal ini sih. Tunggu. Tunggu. Jadi mencuri waktu Jadi mencuri waktu itu Kejahatan ya. Oh iya ya. Tapi kan kalau mencuri waktunya Buat bekerja yang produktif juga Itu gak kejahatan ya sih. Wet, 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 wet. Oke. Amat kok aman ya. Hey, kamu juga sudah melakukan itu kan? Iya bener nih. Ini yang lebih parah nih. Dia mencuri waktu Untuk nyantai-nyantai nih. Itu kan hanya Ngopi sore katanya. Kadang-kadang waktu Bila malah dari seharusnya. Tapi takutnya ngopi sore. Nggak, itu aku juga merasa Lebih buruk. Seharusnya aku merasa begitu. Jangan menabur garam Ke luka begitu. Tapi kan benar. Oke. Tapi kalau kalian Aku selalu nonton Orang yang nekat Seperti ini Di polisi. Terus jadi polisi. Lain saja jangan bilang Kalau suka Tanya-tanya saja Jadi dia menawarkan kerja Si Pak Georginya Kalau gagal Lo dipecat Yaudah lo Jadi polisi saja. Tapi aku harus Tersinggung ya. Oke Kau pasti bisa Nona Freya Sudah di Timur Nusapan Sudah sih Oh bagus Apa yang kau tulis Sebuah kafe yang cerita Orang-orang dalamnya Tadi Kamu perbolehkannya Aku tidak bisa Menghentikannya Tanya-tanya Terus jadi polisi Menjadi Mencari-mencari Wah Ini kalau Tentang polisi itu Dia akan menjadi Karakter komedi Yang bang Jadi punjiannya Atau hinaan Terus saja punjian Begitukah Ketua tidak seperti Pujian Eh aku Ada salah apa Dengan Bentar ya guys Tentang 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 Gue agak Curiga Tentang Gue agak curiga Dengan ini Gue guys Internet Oke Oke Kembali lagi Kembali lagi Kalau misalnya Mungkin aku Kilangan pelanggan Akibat pelanggan privasi Iya bener nih Bahaya nih Kalau gue Kilangan pelanggan Gimana nih Elah Aku gak akan Pakai nama asli Dan aku bakal Mendapatkan Sebagai cerita Yang ku dengar Itu buruk lagi Begini ya Apa yang ku dengar Itu hanya akan jadi Visualisasi tulisanku saja Aku ngomong Sebagai saran Yang tugas disini Aku harus punya Mendengar cerita Dari orang-orang sekitar Wah Lagi diintrogasi nih Introgasi Tidak Ayo lah Tidak mau Tidak 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 Apa dia pernah nonton soal cerita tentang ini buat koran? Ketika kita disini sebelum tinggal, oh, oke Oh, jadi terkena katanya, lebih mahasiswa untuk pekerjaannya Baik, sekarang mawannya sudah jadi seperti propertinya Ngomong-ngomong, kembali ke tapis semula Ada cerita bagus nggak? Oh, ada cerita baru, cerita baru Cerita tentang seorang gadis Oh, beritahu aku, beritahu aku Belakangan, dia sekali menunjukkan event sekitaran sini Orangnya agak aneh, aku tidak tahu apa yang dikerjakan Tapi rambutnya warna hijau, ya Menurutku kalau itu bukan sungguhan Wow, tiba-tiba jalan jadi berat dengan cepat Hei, kalau tiba-tiba begitu Bersemangatlah anak muda, artinya Maaf, menurutku jadi kamu merubahkan tengah pekerjaan Tolongan, baik-baik saja Maksudku cerpen yang waktu itu bagus semua Tapi kenapa kafe ini? Mungkin karena aku bayangin masukkan waktu ini disini Terlalu kemarin ada pesanan datang ke kafe ini Ada apa dengan mereka? Mungkin salahnya sulit Yalah Perbedaan ras, budaya, keluarganya Maksudku ingin, kasian juga ya mereka Oke Apa yang terjadi pada mereka? Maksudku di luar sana Masalah seperti itu sudah banyak ceritakan di banyak fiksi Tapi yang harus menyenangkan untuk dibahas Apa mereka masih ingin? Bukan Perempuan pernah datang ke sini Kalau aku tidak salah Bersama dengan teman-teman kerjanya Atau kliennya Dia membantu menggunakan mereka dari mabuk Oke Kamu juga menyenangkan kopi untuk orang mabuk? Tidaklah Gue udah memesan kopi Tapi aku melarangnya Pada akhirnya Emang gak boleh kalau mabuk itu minum kopi? Pada akhirnya aku beri mereka teh, coklat panas, air putih biasa Baik juga kamu Semuanya tidak salah Keputusannya salah Ya, karena bisa terjadi Oke Setelah segini Waktunya aku kembali Yalah, kerjalah Lo ngapain sih polisi? Kelamaan di sini nih Gabut banget polisinya Jangan lupa untuk mengetahui kalau cerita menarik Jangan jadi kebiasaan Aku gak janji ya Baiklah sampai jumpa lagi semuanya Baik Hari-hati Pak Georgie Dadah Pak Georgie pergi Ada lagi datang, ada lagi datang Ada lagi datang Ayo dong, ayo dong Maksudnya si Freya dong Kasian amat Tunggu kopi shop kita sehari cuma 1, 3 Jangan singgung Tapi aku butuh konsentrasi Jadi aku pindah ke tempat di Yogyasa Semoga beruntung Ini, ambillah segelas air ini Oh, katanya biar dia haus ya Kayaknya minum kopi Cepet haus gak sih? Pergilah Eh dong, maksudnya kita datang lagi Kasian banget coffee shop gitu ya Ini ada lagi, ada lagi nih Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Serem amat Tuan Gala Oh, ini ada di Friends Tomodacil kita nih Gala Boleh kemudian disini? Silahkan Tuan Ini siapa? Serem banget nih Mencurigakan nih Mencurigakan nih cewek nih Ini tempat yang aku rekomendasikan Kamu tidak suka? Tidak Kok? Aku tahu tempat ini ada seperti cafe di LA Tapi Enggak lah Tidak apa Hmm Mau pesan apa? Iya Kamu minum apa? Wish Oke Minuman kopi dan jahe Kopi dan jahe itu apa lagi? Kopi-kopi jahe berarti ya? Kopi dengan jahe Berarti kopi Kopi jahe Bener gak? Bener gak? Kopi dan jahe ya? Bentar, bentar, bentar Kalau kopi dengan jahe doang bisa gak? Gimana? Gimana? Gimana ya? Kopi lagi Kalaupun Nah bentar, bentar, bentar Kalau kita kopi-kopi jahe Sama aja sih Udah lah kita buat Wish Ini Minumannya sangat hati sekali ya Indonesia sekali ya Sajikan Pesannya sudah siap Tuan Terima kasih Nona apa? Nona apa? Oti Tuan Ini cowok Enak tidak? Aku sih suka Tapi lalu ngapuskan juga atau tidak Oke Aku mau wapun itu dia pesan Nah kreatif loh Tabat, 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 tabat Jahe tubruk Oh itu namanya jahe tubruk guys Ini pesanan anda Oh ini cowok Pilihan yang bagus Oh memang bagus Jadi disini Sama saja Aku hanya kaya tutup banyak perubahan di kota ini Sama beberapa tahun Ini coba-coba Gala Sangat siapa tadi? Freya Baru, baru, baru Jahe tubruk Oh yang madu tadi gak ini ya Gak dapet ya Madu tadi harusnya Madu Madunya gak dua kali Jadi ya Kopi madu Eh kopi-kopi madu harusnya Baik, 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 baik Aku hanya kaya melihat banyak perubahan di kota ini setelah beberapa tahun Benar, banyak yang berubah dalam 20 tahun Oh itu udah lama gak kota ini katanya Bahkan kafe ini dulunya bar kan Kapan kamu mau kafe ini? 6 tahun yang lalu Tuhan Hide, namaku Hide Dan adalah anda bersal dari LA Betul, aku sempat tinggal disini berdua puluh tahun yang lalu Amin buat anda kembali ke sehatan Kerjaan Aku ingin tinggal disini beberapa tinggal disini Ini pelanggan baru nih Mantap, mantap, mantap Selalu saling mengenal ya Dia bisa dibilang begitu Kalau tidak salah Kita saling mengenal tidak lama setelah kaum menikah Bukan Sekitar tahun lah 60-an Sekitar tahun 60-an Sekarang tahun 2020 Berarti dia 60 tahun dong umurnya dia Itu sudah lama sekali Tidak hanya untuk Oh Jangan dia elf ya Werewolf dan Ada werewolf kayak vampire juga Gimana sih, gimana nih Perjadinya damai antara Ditanda tangani pada tahun 1860 Jangan nih vampire Ini werewolf ya Ih kok ada werewolf sama vampire juga ya Kulik juga nih game ini Jadi kami bertemu di tahun 60-an Apakah maksudnya tahun 1980-60-an Anjir Tewir banget Tidak akan bertemu 1960-an Untuk ukuran masa lain mungkin kami sudah tua Tapi belum setua itu Walaupun memang bisa dibilang kami sudah lama Tidak bertemu Tempatnya itu waktu cukup lama sih Ini tempatnya kan Pertama kita bertemu Iya waktu masih jadi bar Tempatnya pindah Bangkut Oh bangkut Sebelumnya itu bar cuy Sayang sekali Apa Anda senang pada tutup Kenapa Anda tahu seperti itu Bukan apa-apa Aku hanya sedang berpikir Apa aku sederhana akan turunlah kembali Hah maksudnya apa Akan bangkut kan kita Saya harap tidak Aku sederhana Ini sejak minum bersama Tuhan dibuka Ada spesial di tempat ini Aku yakin tempat ini Tidak akan tutup secepat itu Terima kasih Tuhan Galat Oh selamat lama Sejak terakhir Terakhir ke sini Lebih berat ya Kurang lebih Ada berita tentang virus baru Yang viral Oh tadi virus zombie itu ya Rupa sakit jadi sangat padat Oh dia dokter Dia dokter ya Tidak ada yang tahu Tapi sebagai misalnya Datang itu hanya Aku bilang ini Tapi mereka hanya paranoid Oh Ada yang baru Ada yang baru Oh dia super model Vampire vegan Oh my Model profesional CP Alisa Dia vampire vegan Kalau sih Tuhan Galat Apa Tuhan Galat Apa sih namanya Petugas administrasi Iya aku masih berdiri Oh dia petugas administrasi Di rumah sakit guys Soalnya aku sudah naik di apa-apa Mereka sudah naik di sana Mereka mendengar ke musisi manajer Tapi ditolak Langsung ujian gue sekarang Mereka masih ke masing sih Aku juga bilang sesuatu Apa rumah sakit itu harusnya jual darah legal Dia vegan ya Masih Tapi orang tidak perlu data langsung rumah sakit lagi Mereka bisa bersalah Lengga aplikasi pasar darah Cik serem banget Ada aplikasi pasar darah Maksudmu bloodless Tapi sebenarnya rumah sakit Mereka tidak bersertifisi darah sendiri Hanya rumah sakit Dan kementerian kesehatan yang bisa Mereka hanya Mereka banyak promosi Kamu sudah naikkan aplikasi itu Tidak juga aku Setelah mencoba kehidupan vegan Terus kalau vegan Papir makan apa ya Tapi kenal saya punya startup itu Oh iya bagaimana diet veganmu Tidak mudah Tapi tidak ada yang bisa dilemah Maksudmu Maafkan saya menaikkan hal ini Dan menjadi vegan Apa artinya tidak menarang Benar-benar pertanyaannya nih Dan menjadi vegan Apa artinya Anda tidak menarang lagi Bukan darah betulan Darah sintetis Wah Darah sintetis Aku sudah jelaskan Singkatnya Para ilmen mencoba Untuk mencobakan darah yang bisa dikonsumsi Agar kalian tidak perlu Gantung pada darah betulan Dari darah sehatan Terus darahnya dari mana dong Apa karena saya sama ya Kurang lebih sama Bukankah itu mahal Iya Aku bisa beli sih Tapi mereka masih mencoba sesuatu Untuk membuatnya Lebih terjangkau bagi semuanya Mungkin darah sintetis akan terasa enak Kalau caburkan bawaan lain Kenapa Kamu mencoba jelaskan Iya bisa juga Itu mungkin bisa menarik pelanggan baru Dan buat kamu belakang Ini juga aneh juga ya Kalau dari sintetis campur rumah kopi Ini aneh banget Lagi melakukan ternyata Karena saya akan enak Dari fabel Maksudnya minum darah murni Walaupun ada juga mencoba dengan Campuran lain Campuran lain Dengan alkohol Tapi dia juga pakai Zat yang tidak begitu legal Kopi dong Pakai kopi Pakai kopi Kau tahu banyak Aku di rumah sakit Ingat Oke Ciklus bulanan Sudah ketemu cara Yang lebih tidak menyakitkan Untuk penahannya Belum Tapi ada sebuah minuman Minuman apa Kopi itu di jahe dan kafein Itulah kenapa Itu kan gue Oh Tapi bukan minuman ini yang gue cari Sepertinya ada Ada terlalu Ada terlalu banyak Kena 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 kopi Jadi tidak pas Oh Kita terlalu banyak kopi guys Kenapa kita tidak pakai obat penang Yang jauh pasal Jadi harusnya ini kopi jahe-jahe dong Berarti harusnya Aku terbicara itu Gipulah Obat itu terlalu umum Maksudnya Masing-masing werewolf Punya cara yang harus Kena ditemukan sendiri Oh ini werewolf Situan gagal ini werewolf Terlalu ada yang akan menangkapu Berubah sering Pertamanya umum Sebenarnya teman yang kamu bilang itu Cukup untuk menangkapu Hanya itu yang dibutuhkan Sahabat-sahabatnya Oke Aku itu benar-benar yang dibutuh Melakukan ketananya yang dibutuhkan Wush Apa itu ketananya Bedes Waduh Kau agak vulgar Ini sebenarnya film porno Harusnya bisa mendengarnya Tidak bisa malu Kalau memasuk kamu nontonnya seperti itu Hei temanku yang beritahu Kalau begitu dia berbohong Sial Lu menggunakan hubungan seks Untuk menyenangkan Jadi itu lumayan biasa Tapi biasanya kami Nontonnya normal saja Kalau lu mikir Akan agak beritahu Waduhnya pembicaraan agak Dewasa banget Kembali ceritamu Setelah sebelumnya Aku menemukan bahan Untuk porno Sejauh ini hanya Ya aku tahu Hanya jahe Dan mungkin sesuatu Dengan cafe yang rendah Iya harusnya Kopi jahe-jahe Kopi jahe-jahe Seperti itu ya mungkin Kita gak punya teh ya Ih tehnya habis Oh ada telepon Ada ke dalam rumah sakit Oke Aku mungkin yang ke sini lagi Sebelum vlog LA Baik-baik-baik Bagus-bagus Terima kasih kesunjukannya Hati-hati jalan Jadi ada werewolf Sama vampire juga disini ya Jadi gak cuman ada elf Orc Sama dua elf Wah balik lagi Dua orang itu Agak-agak pada video Aku lihat di internet Semoga aku tidak sedang Mungkin yang aneh-aneh Biar sana segini bermain Dengan bayi bersama Bayi harimau Tanya Sedanglah teman-teman yang tumbuh Dalam kondisi ini Tidak terduga Oh video yang itu Apa Mungkin benar-benar yang aku maksud Yang itu Ah sudah lah Kamu Aku hanya bercanda Tolong jangan lakukan itu Kamu hanya Kamu gak berpintar Canda Kamu ini cuma menarik Dan produktif Sekarang aku harus tidur Iya jangan lakukan istirahat Sampai jumpa di video Oke Kita coba sehari lagi ya Kita coba sehari lagi Sehari lagi Lemon hitam Oh ini nih Ini nih kayaknya Ini ininya nih Resepnya nih Lemon hitam Terpadan unik Namun sempurna Antara rasa asam dan pahit Oke Kita coba sehari lagi ya Sehari lagi ya Oh Boleh ilang dulu ya Ini gua Kamis 24 September 2020 Oke Apa nih Hentikan diskriminasi bangsa Di tempat kerja Desak serikat pekerja Or Meski anggotanya berkurang Album baru Super smart Terus jual jutaan kopi Oh sebelumnya itu Yang ada di ini ya Yang ada di lagu tadi ya Vlogging Menjadi bagian dari kurikulum Di beberapa sekolah swasta Oke Freya lagi kan Freya lagi Freya lagi Oh beri lagi Beri lagi Selamat datang Yo Susu madu ya Mukanya serem Menuhi susu Susu madu doang guys Hah Susu madu doang Masa sih Susu Madu Itu aja Perlu yang lain gak Perlu ya Bisa dibuat langsung gak sih Oh gak bisa Mesti ada ininya Sekundernya Gini aja Gini aja Gini aja Berarti susunya dua kali ya Susu Susu Madu Bener gak Bener gak Bener gak Coba kita ya Buat Buat Mesti ada tiga ya Ternyata ya Susu madu Susu madu Terima kasih Sama-sama Ini cewe Apa cowok sih Temennya Temennya Freya 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 lagi Kayaknya tadi ada kucing Lucu banget Mau susu juga nih dia Hai push Kau cari apa Mau susu Dia ternyata bisa Berubah diri Kamu kayak lagi Lihat setan Bukan maksudku Maaf Masa-masa begitu Selama aku ngeliat Nekomimi Wah ada lagi Rasanya banyak banget Nekomimi Kucingnya bisa berubah ya Tapi jangan lupa Kalian depan umum Apakah kamu tidak punya Teman Nekomimi Bisa dibilang begitu Biasanya masa kalian Jalan-jalan dalam Wujud kucing Kalau saya tidak salah Benar kok Jangan-jangan Seperti kucing Terdengar lebih praktis sih Coba jelasin bagaimana Maksudku Daripada dua kaki Kurang lebih Oh dia adalah kucing Yang bisa menjadi manusia guys Boleh Itu susuku Maafkan saya Susu seperti apa Susu saja Susu saja Susu Ternyata pakai apa Apa-apa Susu semua ya Susu Susu Gini 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 Gak bisa gak sih Bisa kayak susu doang Gak sih susu Gak bisa ya Berarti mah susu Susu semua Susu Haji kan Susu Gini Sejumlah yang indah Terima kasih Kamu udah anak kecil Mana anak kecil ya Aku hanya mengujinya Oh my god Bentar ya guys Internet gue lagi Cek 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 Wah kenapa ya Ada apa Dengan internet saya Cek Cek Testa Oke Semoga masih aman ya Ini internet gue lagi batuk-batuk lagi nih guys Aduh Apa ya Saya mau lanjutkan ya Lanjutkan ya Jadinya ada Neko Mimini Neko Mimini Raspberry Raspberry Ini enak banget Ya susu do gue gak asal enak ya apa yang lakukan anak kecil seperti kamu malam-malam gimana sebenernya anak kecil oh, itu sudah bisa jaga diri kamu sudah seperti orang dewasa aku sudah 18 tahun ya itu yang sempur dengan selalu oke, oke, oke bentar, bentar, gue lagi cek ada yang bermasalah ke internet gue gak ada sih, gak ada sih aman ya, aman, aman jadi aku bukan wanita tua sepertimu berantem, lagi pula aku sudah bisa cewa diri di numur 13 jadi tentu, aku ini bukan anak kecil gimana? kalau saya gak mau tau lah mencuri ya, dia mencuri ya kalau saya ilegal atau kalau kamu dalam bahaya bergirip lah dua kali yang benar saja jadi kayak seperti ini masa kamu tidak pernah melihatku di TV atau medsos? aku betul gak songong tapi aku gak mengonsumsi media mainstream ih freyani anti mainstream ya dia anti mainstream songong bagian negara melarat atau melek ya tapi melek ya ini pasti bagian melaratnya berantem dia, berantem dia berantem dia, berantem cewek nih aku tuh kamu bisa nampinawan apa-apa kenapa? terlalu melatuk beli kopi dia memang tidak bagus untuk bisnis sih oh iya terkadang aku berpikir kafe ini bisa bertahan tanpa aku gak ya? kafe ini aku bertahan tanpa gak ya? dikatain nek dong ini uji coba jadi made cafe atau apa? jadi kamu bisa nampin apa? yang biasa oke, yang biasa dia adalah espresso mantap oke, sajikan sudah-sudah siap enak seperti biasa sedang kau suka yang ini dimana aja nih? yang ini nih oh kamu ngatakan-ngatakan apa kamu anggota idol group? kamu Rachel Florencia anggota super sepanjang baru saja lulus oh gitu boleh juga komen deh aku sih gak bisa nyanyikan ini ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru teman baru ya, teman baru ya Rachel penyanyi, penari model penyanyi, penari, model dan gadis favoritmu wah, apa sih? jadi aku kembali menanyakan ini apa yang kamu lakukan disini? minum susu? gak apa sih aku serius tapi kamu lihat sendiri kan aku sudah minum susu kalau cafe ini mudah banyak orang aneh sih memang banyak pelanggan unik tapi ini pertama kali ada sedikit iya bener untuk minum susu pula sebuah pencapaian katanya gak serius tapi kenapa kamu lihat disini? biasalah masalah anak muda CL aku bertekar dengan ayahku tapi bagus ya dia perginya bukan ke bar ya tapi aku ke coffee shop jadi disinilah aku sekarang tapi memangnya gak ada memangnya gak apa-apa kalau sesuatu seperti mu kalau sesuatu malam begini aku sudah mulai khawatir aku bisa baru menjadi kucingi ya bener juga ya sekarang aku bener-bener khawatir jadi apa yang terjadi? ayahku tapi bertekar karena dia tidak suka pekerjaanku dia sampai profesiku sebagai sesuatu yang negatif katanya tapi aku suka pekerjaanku bukan dengan ibumu apa tanggapannya ya dia sebenarnya dia berdapatan lalu maaf tidak apa-apa ayah mau tersantai selesai oke jadi dia lagi kabur ya si forensia ini ya Rachel Forensia ini ya siapa yang datang lagi? ya dia lagi Pak Georgi Pak Georgi Pak Georgi mau Pak Georgi mau jahe lagi mau jahe lagi eh kemarin dia misalnya apa ya? kopi manis kopi manis sakit tenggorokan oh teh hijau dengan lemon sama madu oke siap teh hijau ini kan teh hijau lemon sama madu sehat banget nih Pak Georgi nih mantep-mantep namanya apa? namanya apa? obat batuk yoo ini beneran ya jadi obat batuk ya saya harus siap wah 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 apa ini? obat batuk spesialan cekanku apa namanya? obat batuk ya betul sama saja gila ini enak sekali nih lebay oke oke sebenarnya aku beli itu suatu yang mengerikan saat jatuh jatuh kasih tau aku dong kalau mungkin mau dengar iya halnya itu adalah gaji apa sih? ya bener saja iya hari ini hari di gajian aku cuma cek ATM tadi dan bener-bener menyeron apkasa itu ada demo buru yang lainnya baik-baik saja oke ada sebetulnya sendirian mukanya tubuh itu cukup kuat kalau daerah ini aman hey terus tempatnya aku pergi dulu siapa namanya? siapa? cabut ya cabut ada tau lagi? gak kan? siapa orang itu? dia hidup dalam baca nah itu kan hal yang lakukan-lakukan cafe hal yang baru yang baru yang baru Georgie ada rasap baru ada rasap baru ya oh ini obat batuk baiklah iya bener juga sih ngomong-ngomong ngomong-ngomong kita tadi oh iya oke sih nona muda sudah lumayan larut nyaman kok gitu ya jadi sebetulnya kalau mau pergi bareng kalau belum cukup umur gitu sebenarnya kalau bisa tahu sekarang nggak bisa dikira dengan kak tua jadi udah mudah untuk menentu mereka apalagi kalau mereka sudah pernah mereka setiap hari itu tidak tahu kenapa kalau ada di sini tapi semuanya baik-baik saja jadi kalau bisa lakukan semua masalah lagi di sini kalau itu polisi oke saatnya freya kalau jangan begitu iya tapi saat aman betul-betul betul-betul hey aku dapat skoteng-koteng yang tadi jangan laksus kalau itu polisi patuh sekalian lagi serang polisi kenapa kau ada disini sudah ceritakan tadi aku tangankan ayahku kenapa kau tertawa setiap hari kenapa kau belom begitu karena memang benar itu hal yang biasa malah setiap kali kamu dudukkan sesuatu akan bertawa dekat sebagai keluarga oke oke justru justru argumen bisa jadi hal yang baik tapi sudah terjadi jadi makanya salah satunya ayah tidak berat bukan sebuah berhukum di kamar dunia sebuah betul-betul apa yang terjadi setelahnya tidak ada kami tidak pernah mencerakannya sampai ketika lagi masa tersegantung berbahaya memang tidak mudah tapi harus oke hanya ibu yang mengerti aku dia juga mengerti ayahmu mungkin ayah dan ibu juga pernah cekcok tapi ibu musuh bertengah antara kau dan ayahmu itu bisa jadi dan sekarang setelah cerita yang tidak ada tidak lagi menjaga aku dan ayahmu dikelangan penengah terbaiknya ya benar juga sih sedih juga ya ceritanya sedih tapi kenapa kalian usah menghabur nanti aku tidak pernah kabur tunggu itu karena aku selalu kabur itu harus bagi alasan aku bisa menghormati hal itu gak usah kabur ke sini tapi aku juga bisa bilang kalau mudah harus menyaksikan masalah kalian misalnya tidak menyaksikan itu berbahaya dalam hubungan apapun betul-betul-betul aku bisa menghormati kalau lu ya Rachel aku juga pernah kabur dari rumah dulu apa kamu bisa terbaik jadi orang tuamu sudah kamar mungkin terjadi kalau lu dijeron aku sendiri gak tuh gitu yakin jadi begitu saja mungkin harusnya kamu lebih jauh saja aku punya penghasilan sendiri ya benar bisa juga sih kalau itu pada ayah ya aku tidak menyalankan itu kenapa aku sudah dewasa dia orang dewasa yang bilang kalau dirinya sudah dewasa ya kan ya udah gitu rata Rachel oke lah tapi sekarang sekarang aku rasa aku pulang saat larut ya betul lah ini masih muda masih kecil masih kecil aku juga harus pulang ke rumah aku bisa mantarmu tapi kalau terus bicara pada ayahmu dia langsung ke awarmu setidaknya dia bisa tenang kalau aku atas dari rumah dia bisa membuat dia berpikir lebih jernih kalau benar ternyata kamu memang polisi betulan ya memang jadi rumah itu dimana Rachel di sebelah barat Neko Town oh agak jauh ya gak jadi dengan tren ya gak jadi dengan tren kamu ngantar-ngantar aku pula kan patua tentu saja tapi aku perlu menyalakan apa aku cuma menantar-menantar Freya tidak usah aku memantar sendiri uh dia naik motor sini sih Freya oke kalian beri dulu kalau begitu makasih om sini udah Freya oke nanti kita jalan sampai nanti tinggal Freya oke udah mau habis nih udah pulang dulu lah Freya ada malam pulangkan dia dia doang rugi gue listriknya ah gak usah aku juga harus udahan oh bawa tulisanmu bagaimana lumayan sih bagus juga kalau begitu aku bekerjainku banyak sekali sampai hampir gak mau menurutin deadline aku gak tau aku bisa mengulangkannya karena aku tidak mau tulis aja bilang sih aku gak usah orang-orang pendudukan begitu siapa tau mungkin dia bisa mengerti ya kali kerja bagus Freya ini ambil uang ini dia lagi sarkasm aku ini bukan kulit ladang aku tidak pernah tau oh pernah tau bisa jatuh hari hidupmu oh dia lagi stress ya banyak kerjaan oke dia udah mau pulang juga nih udah pergi-pergi rugi gue nih gue cuma satu pelanggan doang nih mobil listriknya banyak banget oke habis-habis habis-habis udah satu jam juga kita live guys oke kayak gue mau end live streaming dulu nih oke kayaknya gue mau end live streaming dulu gue mau ucapkan terima kasih yang udah nonton di youtube terima kasih untuk Muhammad Vian Sena yang udah ikut berkomentar tapi komentar tentang bioskop simulator ya mungkin gue akan meskip bioskop simulator abis ini ya dan terima kasih juga yang udah nonton di tiktok live gue ada nauval dan baben dan yang lain-lainnya kayaknya gak bisa gue sebutin ya terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di live streaming berikutnya dan bye-bye